Polisi masih terus mendalami peristiwa ritual maut di pantai Payangan Ambulu, Jember yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022, Kapolres Jember AKBP Harry Purnomo memberikan keterangan terkait perkembangan penyelidikan tersebut. Senin, tanggal 14 Februari tahun 2022. Harry menyebut hingga saat ini pemeriksaan masih terus dilakukan. Sudah ada 13 orang saksi yang diperiksa, mereka yang diperiksa antara lain korban selamat, warga yang melakukan evakuasi, dan warga yang memberikan imbauan supaya tidak mendekat ke laut karena ombak sedang tinggi. Harry juga mengungkapkan beberapa terkait ritual yang dilakukan di pantai Payangan, Ambulu, Jember, Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022. Ritual dilakukan oleh kelompok tunggal Jati Nusantara. Ini awalnya untuk melakukan pengobatan secara spiritual, karena yang datang itu ada yang sakit secara fisik dan psikis, sehingga ingin sembuh. Ada yang punya masalah ekonomi, juga ada yang punya masalah keluarga, ujar Harry. Masalah ekonomi itu antara lain ada yang ingin kaya, sakit yang diderita oleh mereka yang datang antara lain karena ilmu hitam atau sihir. Kemudian mereka yang sembuh itu memberikan testimoni kepada satu atau dua orang, sehingga kemudian ikut, kata Harry. Dalam prosesnya, mereka juga melakukan pengajian. Pengajian setiap hari diikuti oleh 20-30 orang yang dilakukan di rumah Nur Hasan, ketua kelompok tunggal Jati Nusantara. Harry menyebut, dari penyelidikan sementara tidak ada yang keliru dari bacaan yang dibaca. Bacaan itu, seperti beberapa surat dalam Al-Quran, juga ada bacaan dalam bahasa Jawa. Karenanya, untuk memastikan apakah kelompok itu menyimpang atau tidak, pihaknya memerlukan keterangan saksi. Kelompok tunggal Jati Nusantara berdiri sejak tahun 2011, namun mulai banyak memiliki anggota sekitar tahun 2015. Sejauh ini ada sekitar 100 orang anggotanya. Sejauh ini sudah ada sejak tahun 2011, namun mulai ramai, mulai ada pengikut, itu mulai tahun 2015. Ada berapa orang jamaah? Pengikut? Untuk anggotanya kurang lebih 100 orang, tapi tidak semuanya aktif. Memang untuk kegiatan pengajian yang dilaksanakan di Bupak Depuan ini, hanya sekitar seharinya 20-15 orang ya, tidak terlalu banyak. Karena lokasinya sempit, jadi tidak boleh di rumah ya. Jadi tidak semua pengikutnya juga aktif untuk kemasan kegiatan pengajian atau... Tiap hari ada kegiatan di situ? Yang di tengah hari ini ada berapa? Siap. Untuk saksi saat ini, kita sedang melakukan pemisah terhadap kurang lebih 13 saksi ya. 13 saksi mungkin akan bertambah lagi untuk siang hari ini. Dari anggotanya itu ya? Ada yang dari anggota, kemudian ada yang dari petugas yang kemudian pada saat kejadian melakukan selamatan. Ada juga dari saksi yang ada di DKB pada saat rombongan ini datang ke lokasi. Kemudian apa betul? Salah satu dari pengikut ada tokoh politik di Nyember? Kami belum melihat ke arah sana, nanti kita dalami lagi. Dan masih pemeriksaan apakah ada mengarah ke pidana? Ada kelalaian? Ada kelalaian. Kami masih melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi. Nanti akan kami tentukan dalam proses kelar perkara. Saat ini masih tahapnya masih penelidikan. Bila nanti terpenuhi unsur pidananya, tentunya kita akan tingkatkan statusnya menjadi penelidikan. Kelala terkara, rencana minggu ini atau minggu depan? Untuk kelalnya, setelah semua klarifikasi terhadap saksi-saksi yang telah dilakukan, kemarin juga kita sudah mengumpulkan beberapa kegiatan. Nanti hasilnya akan kita lihat. Terima kasih telah menonton!